Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhan wassalani yulia patimah youtube channel Nah dan baiklah kalau di video kali ini disini aku bakal bikin kayak ucapan orang tau lagi tapi sekarang tuh yang lebih ya estetik juga tapi kayak buat ultra doi mungkin kayak yang romance gitu karena disini aku tuh ngambil temanya kayak yang senja-senja gitu pokoknya Nah dan disini aku langsung klik aja karena aku udah nambahin kayak aku udah nambahin fotonya disini Nah dan disini tuh aku tuh udah nambahin fotol lepisannya yang udah aku tambahin Cuma pake dua foto aja ya Nah dan setelah foto tadi itu ditambahin disini kita bakal ngatur-ngatur ya satu-satu fotonya Nah kayak gini terutama untuk tiga foto yang kayak cowonya yang terus ceweknya dan foto kalian tadi Nah dan disini kita kan kalau ini kan tidak pake zoom gitu kan Nah jadi biarkan bebas karena emang susunya udah landscape foto yang kedua juga sama Nah sedangkan yang ketiga itu kita ubah jadi kita tidak klik itu Nah dan kita langsung kayak kecilkan ke dalam kayak gitu Nah biar fotonya tuh kayak berjalan kayak gitu Nah kayak gini Nah untuk foto yang kedua itu kita bisa sama ataupun sebaliknya Ya seperti itu nah yang ketiga itu itu sama kayak foto yang pertama Nah jadi kayak lebih ngedegat gitu untuk foto yang dua orang itu Nah adapa untuk foto yang pertama ini itu kita klikkan yang pas gitu layarnya penuh Nah dan setelah itu begitu juga untuk foto yang kedua itu layarnya tuh penuh juga jadi full di layar kayak gitu Nah dan disini tuh kita pake ini tuh turunkan untuk animasi masuknya Nah untuk foto yang kedua juga sama turunkan Oke Nah kayak gini ya Nah kemudian disini untuk foto yang pertama kita ke yang menyampur dan disini kita langsung pilih aja salah satu ya Oke kita pilih-pilih dulu yang pas gitu Nah menurut aku sih yang ini ya yang mampur banyak nih sebenarnya yang pas Nah oke Nah kita bisa kurangi tapi kayaknya gak usah Nah dan setelah itu kayak gini pokoknya kayak gini ya Nah adapa untuk yang keduanya itu kita sama gitu ya pengaturannya tuh sama Nah kemudian untuk selanjutnya itu yang kedua nih kita bakal masuk ke foto yang kedua Nah jadi di foto yang kedua itu kita sama masuknya ke menyampur dan kemudian juga disini kita pilih yang memperbanyak juga ya sama ya seperti itu ya seperti itu pokoknya Nah kemudian setelah dua foto tadi itu berhasil kita atur ada pun tutup langkah selanjutnya oke oke bakal kayak gini nanti nah dan ada pun untuk kayak efek transisinya itu disini mending kita pake yang terlihat bukan pokoknya yang 3D transition ini ya teman-teman tapi kita pakenya yang ini nah kemudian kita pilih yang zoom out nah maka bakal kayak gini ya pokoknya zoom out kemudian yang keduanya juga zoom out ya pokoknya tuh sampai di foto yang paling akhir eh ya kecuali yang paling akhir banget ya ya pokoknya yang sebelum yang paling akhir itu pakenya zoom out semua yang ditransisi masuknya itu nah seperti itu oke kita zoom out lagi ya nah kalau misalkan nih kalian tuh ada yang gak ada kayak transisi yang kayak gini gak ada gitu kalian tinggal langsung ke store-nya aja disitu gratis dan aku harap sih downloadnya tuh yang tipe yang gak ada watermarknya ya atau eh yang di video-video sebelumnya pokoknya aku udah pernah bikin nanti kalian tinggal langsung klik aja ya nah dan disini tuh aku udah nambahin tadi aku udah memilih nah ini bakal nanti aku bakal taruh juga di deskripsi kayak efek kutu gitu nah dan disini tuh yang kita taruh efek kutu hanya 3 foto terakhir dan kita sama pilih yang menyampur nah kemudian kita pilih yang layar ya oke setelah kita mengatur efek kutunya itu nah maka bakal kayak gini ya kayak ada bayangan-bayangan efek kutunya itu nah dan selanjutnya itu yang akan diubah ataupun kayak diatur tuh di bagian kayak clip grafis nah jadi clip grafis tuh kayak di satu-satu fotonya itu tapi tidak semuanya disini yang pertama aku pakainya yang leg low untuk foto yang pertama atau sama yang kedua nah tapi untuk yang tiga empat itu tidak usah dan yang pake yang terakhir nah disini tuh satu sama dua tuh pakainya leg low jadi tinggal pilih aja ya dan yang kedua tuh yang gambarnya apa sunrise apa sunset nih nah itu sama pakainya tuh yang kayak leg low itu yang ada di clip grafis nah dan setelah dua foto yang sudah diatur di bagian clip grafisnya itu nah maka bakal kayak gini nah dan selanjutnya itu untuk yang terakhir kita pilih clip grafisnya itu yang valentine's day kita pilih nomor yang paling akhir yaitu nomor 8 nah jadi di nomor 8 itu ya menurutku sih lebih kayak pantas gitu sih ya nah dan disini kita atur untuk yang pertama tulisan happy birthday nah kemudian juga kayak biasa ya yang roboto aja tapi yang agak tebel gitu untuk one nya nah dan kita atur-atur disini juga kita bisa taruh untuk apa namanya bayangannya nah bayangannya itu bisa disesuaikan aja selera dan bisa banget kalau misalkan pengen dikasih tulisan di bawahnya tuh siapa gitu kalau gak juga gak apa-apa dan kita diatur sampai foto yang pertama aja jadi batasannya itu foto yang pertama nah dan ada pun untuk animasi masuknya itu kita pilih yang huruf demi huruf tadi itu kalau bisa itu pilihnya yang paling kayak di ujung gitu loh jadi kayak agak agak pelan gitu nah dan seperti itu untuk foto yang pertama dan ada pun untuk foto yang kedua disini tuh kita bakal kasih tulisan yang udah aku ambil dari google gitu download eh yang udah aku salin maksud aku nah disini kayak gini kalau kalian punya samaan nanti aku bakal salin di bawah juga nah jadi kita diatur dulu kayak posisinya itu nah segini udah pas dan kita pilih disini aku pilih handwriting yang skirmator regular itu nah maka kayak gini kayak tulisan latin gitu nah dan disini juga kita bakal atur untuk menu ikhtisalnya tapi sedikit aja ya warna hit hitam dan sedikit aja dan kita kasih bayangan juga disini bayangannya juga ya secukupnya aja pokoknya disesuaikan aja nah kita bisa atur-atur tuh kita pengen gedein apa kecilin ya pokoknya sesuai dengan selera kalian oh iya disini aku pengen kasih tanda petik ya untuk di awal dan di akhir tulisannya itu kita klik yang oke dan setelah mengatur itu kita bakal atur di bagian animasi masuknya ya nah di bagian animasi masuknya disini itu huruf demi huruf juga dan kita bisa pilih yang paling ujung gitu loh nah kayak gini jadi kayak biar lebih lambat gak terlalu cepet-cepet banget juga gitu nah pokoknya bakal kayak gini lah kurang lebih nah oke dan ini untuk fotonya selanjutnya jadi ini tuh buat di foto yang ketiga sama keempat aja kayak foto cewek sama cowoknya itu ini juga sama tulisannya udah aku salin dari google dan disini fontnya itu nah pake fontnya kayak gini yang di handwriting juga ya nah dan kita kasih bayangan juga sama halnya kayak gitu dan tentunya itu nanti di setelah kita mengasih bayangan kita bakal kasih animasi masuknya dan dimana animasi masuknya itu kita samakan aja huruf demi huruf yang paling akhir nah dan setelah itu checklist nah maka bakal kayak gitu nah ini jangan sampai ke foto yang paling akhir sih ya menurut aku jadi kayak sampai foto yang kedua dua foto sebelum yang paling akhir itu nah kayak gitu pokoknya kita atur aja ini postnya dimana bertidak keliatan gitu kan mataharinya ya nah kayak gini nah dan di akhirnya itu kayak gini oke ya kira-kiranya bakal kayak gini ya nantinya teman-teman nah ada tulisannya nah bakal seperti ini simple banget sih tapi ya lumayan sih harus dilihat dengan jeli ya nah dan disini itu kita kasih lagu disini aku lagunya itu dari snapchat gitu dan kalau misalkan di akhir itu tiba-tiba lagunya gak nyala aku mohon banget banget mungkin aku bakal matiin karena aku takut juga kena coffee ride walaupun aku udah siasati tapi takut aja disini aku pakainya itu lagu yang jam dulu dionglan tahun tapi yang versi riski pbn gitu nah aku tambahin dan sudah nah dan seperti itu dan selamat mencoba ya hari ini hari yang kutunggu bertambah satu tahun usiamu bahagialah selalu nah dan itulah tadi tutorialnya semoga bermanfaat untuk kalian semua dan jangan lupa juga untuk kalian untuk tinggalkan like, komen, dan subscribe juga ya dan aku akhiri mersi boku wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga harimu menyenangkan selamat menikmati